Halo Sobat Palabacara apa kabar semuanya semoga sehat-sehat selalu Ya Persija harus puas bermain imbang lawan Madura United teman-teman Dengan hasil ini Persija Jakarta dipastikan masih tetap berada di posisi ketiga Dan gagal menggeser Persipandun di posisi kedua Karena hanya mampu mendapatkan satu poin dari kandang Madura United teman-teman Poin Persija untuk sementara yaitu 51 Sementara poin dari PSM Makassar 56 Jadi Persija sedikit tersendat dalam perburuan gelar di musim ini Karena hasil seri yang didapat melawan Madura United teman-teman Tapi kalau kita melihat permainan Persija Jakarta tidak buruk teman-teman Ya seperti yang kita lihat sendiri Persija Jakarta tidak bermain dengan full team Pemain asingnya lagi pada cedera teman-teman Sementara Pirsa Andika akumulasi kartu dan pemain-pemain muda yang dipanggil oleh tim Nas U20 Jadi tentunya Persija Jakarta sangat bersyukur karena masih bisa mendapatkan poin dari kandang Madura United teman-teman Lini depan dari kedua timnya memang sedikit mandul Terutama Persija Jakarta Apalagi di babak kedua Persija Jakarta banyak mendapatkan peluang-peluang emas Tapi tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol Jadi ya macan kemayoran jadi macan umpong teman-teman Jadi kalau melihat peluang seharusnya Persija menciptakan gol tadi Begitupun dengan Madura United banyak juga menciptakan peluang namun tidak ada yang mampu menjadi gol Setelah bermain imbang melawan Madura United Persija Jakarta kembali akan dihadapkan lawan yang cukup berat Yaitu melawan Persi Pandung teman-teman Ya jalan satu-satunya jika ingin Persija terus menempel dan berada di jalur Persi dengan juara Persija wajib memenangkan pertandingan klasik ini Meskipun sulit tapi Persija wajib memenangkan pertandingan ini Karena kalau Persija kembali mengalami kekalahan atau hasil seri Tentunya Persija akan sedikit menjauh dari persaingnya Yaitu PSM Makassar dan Persi Pandung teman-teman Jadi semoga Persija bisa bangkit di pertandingan berikutnya melawan Persi Pandung teman-teman Karena satu-satunya cara untuk terus berada di persaingan juara Persija harus memenangkan pertandingan klasik ini Meskipun itu sulit karena seperti yang kita ketahui Persija saat ini Banyak kekurangan pemain-pemain penting Apalagi pemain-pemain mudanya yang tampil regular di skuad Thomas Doll Banyak yang dipanggil oleh tim Nas Indonesia Tapi apapun itu tetap survive Persija Jakarta Karena kita menginginkan persaingan yang sengit untuk perebutan gelar di musim ini Apalagi untuk ketiga tim ini antara PSM Makassar, Persi Pandung, dan Persija Jakarta Oke, sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye